Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jadi ada sisi yang kurang memuaskan tapi pastinya ada juga kelebihannya ya Dan banyak sekali timbal balik yang bagus dari kalian-kalian ya mengenai beberapa eksekusi di debutnya kemarin Jadi terima kasih banyak guys, anda udah baca komentar-komentarnya kemarin Jadi mari teruskan berkomentar sehat seperti itu Jadi kita bikin wadah yang bisa dibilang apa ya, yang sekaligus tuh bisa ngehimbau yang lain gitu ya Kalau komentar lo negatif semua ya mungkin ya dari awal lo udah benci aja sama si Gacart ya Atau mungkin ya banyak kepahitan di hati lo ya Langsung aja guys, ini dia Kamer Gacart episode 39 Sesuai yang anda bilang kemarin ya episode ini tuh bakalan cooldown sedikit Tapi ada beberapa scene juga yang cukup dirasa penting Jadi disini kita bakalan bahas satu-satu Diceritakan progres Hotaro dan kawan-kawan untuk menangkap para Kemi itu tinggal tersisa 2 Kemi lagi Berarti udah 99 Kemi yang sejauh ini tuh berhasil dikumpulkan dan didapatkan Termasuk si Nijigon ya Nah di bagian ini terlihat 3 Kemi yang baru kembali dari kematian lah bisa dibilang Yaitu Hopawan, Skebos dan juga Antrooper memberikan warna yang lebih dibandingkan Kemi-Kemi lain yang lagi pada ngumpul disitu Mereka jadi kayak ada aura pelanginya Ini nyambung sama kemarin setelah henshin-nya Rainbow Gacart Hotaro dan juga Nijigon itu mengeluarkan ability yang bernama Rainbow Breath Nah di case kemarin ya Rainbow Breath itu mengeluarkan gelombang pelangi Dan memberikan kehidupan dan energi ke 3 Kemi yang mati Suri kemarin ya Nah soal Rainbow Breath ini, di episode ini juga diperlihatkan dan dijelaskan lebih Seperti apa jauhnya ya Jadi kita bahas nanti ya Sampai ke pertemuan berikutnya antara Hotaro dan juga si Gigis Disini jadi rame suasananya Jadi banyak Kemi-Kemi bertebaran tapi terlihat ya Nijigon jadi yang spesial sendiri Yang jadi senternya lah ya Nah siapakah 2 Kemi yang tersisa disini Kirain anaknya Kemi-nya cukup spesial disini dan lumayan kuat juga Ternyata tinggal 2 dari kategori Ancient ya Jadi level 3 dan level 4 Yaitu Pak Kuraptor dan juga si Ojilakan ya Si Lele anaknya nyebutnya ya Karena tinggal 2 Kemi dan bisa dibilang yang gak terlalu susah Hotaro dan kawan-kawan jadi bertaruh buat cepet-cepetan Nangkep Kemi 2 ini guys ya Yang menang katanya bisa main bareng sama Nijigon Apa sih gak penting juga ya Ntar juga pada main bareng semua ya Nah si Pak Kuraptor agak serem dikit nih ya Dan ngasih rasa-rasa kayak game Dino Crisis di PS1 Kalau kalian pernah main ya Dimana dia yang neror si Kajiki di suatu malam ya Atau mungkin Kajiki lagi diajak main itu ya Jadi bukan niat mau dimakan guys ya Jadi Hotaro dan kawan-kawan pun membuat siasat Dengan mencoba beberapa perangkap Untuk memancing si Pak Kuraptor ini Jadi Hotaro berpakaian ala koboy western ya Dan membuat daging enak untuk memancing si Pak Kuraptor Yang merupakan dinosaurus karnivora ya Dinosaurus Kemi ya Sementara si Icho Renge dan Rine Kudo disini memakai kostum T-Rex Yang suka banyak di meme gitu ya Ini T-Rex apa guys ya? Perasaan pernah kalian lihat di videonya Bang Windah Basudara ya Pernah ada tuh kostum T-Rex yang kayak begini Dan Sabi Maru itu pake drone Dan menggunakan X-Rex yang sama-sama dinosaurus sebagai pancingan Akhirnya Pak Kuraptor pun muncul Dan Pak Kuraptor ini membawa Hotaro dan kawan-kawan ke suatu tempat ya Jadi tempatnya terlihat sudah terbengkalai Dan disana mereka menemukan tempat kediaman Pak Kuraptor Yang ternyata tinggal bersama si Lele Si Ojilakan itu ya Jadi mereka ini tuh hidup dan saling melindungi satu sama lain Begitu guys ya Jadi gak ada indikasi jahat dari dua Kemi ini sama sekali Jadi sampai disitulah cerita dua Kemi yang tersisa ini Sekarang kita pindah dulu bahasannya ke kubunya Gigis Jadi Gigis tuh lagi kesel-kesalnya nih ya Karena semua rencana matang dia semua buyar KB Malah Hotaro dan Nijigon berhasil berubah jadi Rainbow Gacart ya Malah protagonisnya nih ya yang lebih unggul nih posisinya ya Jadi ada rasa malu dan tertekan juga nih ya si Gigis ya Wah gue nih yang paling kuat dan segala macem ya Jadi pas Gigis lagi kesel-kesalnya Dua kacungnya nih ya Sekarang ya yang merupakan Tridarsister ini Yaitu si Atropos dan Kloto Nambah bikin kesel pula Menurut Anda disini mereka itu malah nambah bikin kesel Si Kloto disini bawel banget Minta dikasih tugas dan suruhan mulu dari Gigis Karena dia itu punya kekuatan katanya yang gak bisa ditahan ya Nih aduh gue gak bisa nih tahan kekuatan gue Ayo dong kasih gue tugas dong Gigis Yang ngasih kekuatan Kloto rebis pertama kali juga kan ya si Gigis gitu ya Nah di case ini apakah si Kloto itu dibungkam Sekaligus dikasih kekuatan lagi guys ya Soalnya terlihat di suatu gambar preview Kloto rebisnya tuh rambutnya jadi kayak panjang Nah kalau ini kan diikat ya Nah apakah itu mode bersertnya katanya ya Sama Atropos juga bawel Ngeselin dan juga kagak nyambung Jadi Atropos ngasih saran Satu-satunya cara mengalahkan kubunya Hotaro Adalah dengan cara membangkitkan kembali Gurion Apa banget lah ya Itu mah lu aja yang pengen ya Itu mah ya ambisi pribadi doang ya Pengen lu doang aja ya Jadi sayang banget gak dimatin aja itu ya Si Atropos di bagian ini ya Nah selanjutnya Atropos jadi mengunjungi si Lachesis yang lagi belanja guys ya Mungkin karena tujuan soal ngebangkitin Gigis Udah agak mentok nih ya Makanya dia itu lagi mau nyari temen atau balat lah ya Terlihat dari kata-katanya Andalilah Kesis ini balik Ya Atropos juga katanya bakalan maafin Gak jelas emang nih bocil ya Soal ini didengar sama si Kloto Yang jadi agak sakit hati nih ya Dan jadi salah sangka Sama si Lachesis yang dianggap Biang Keladinya ngerebut semuanya ya Padahal Lachesis ya Gak salah apa-apa Tujuan awalnya kan mau pindah kubu juga Menurut Anda ya sudah cukup terjelaskan Asul-usulnya dengan baik ya Memang dia yang pengen gitu ya Udah ada apa ya Siasatnya juga ya Jadi ini sebuah reward juga Dia bisa pindah kubu seperti ini ya Pokoknya Lachesis menurut Anda gak salah apa-apa Jadi Kloto dengan bentuk Kloto Rebisnya Jadi nyerang si Lachesis Tapi syukur si Rinekudo datang Dan berubah jadi Majedo Muncerberus Buat ngelindungin si Lachesis Lachesis ya tentu gak akan semudah itu pindah kubu lagi ya Dia aja kan pindah kubu pertama kali Udah mati-matian guys ya Udah kabur-kaburan ya Bahkan Lachesis di akhir episode ini Sudah menetapkan Akan mencoba terus hidup sebagai manusia Walaupun sebagai boneka ya Dia itu kayak gak punya indera perasa ya Diperlihatkan saat dia itu makan takoyaki Dia itu kayak gak merasakan apapun Kan biasakan kalau cewek begini dikasih takoyaki Enak kan kayak Hmm enak gitu ya Tapi dia udah lempeng aja gitu ya Datar aja gitu ya Jadi kayak grit di kamar ada os ya Gak ada perasanya ya Tapi ya itu ya Positifnya ya Dia tetap mau berusaha Hidup sebagai manusia gitu ya Nah Atropos tentu ya Masih dengan goalsnya Yaitu Gurion-Gurion-Gurion Karena dia juga udah nganggep Gurion itu sebagai kayak papanya lah Atau ayahnya Dan Kloto itu pengen bawa balik Lachesis Walaupun pakai cara kasar Gimanapun caranya Lachesis bakal gue balikin ya Nah preview episode minggu depan nih Agak mengkhawatirkan guys ya Karena Rinekudo tiba-tiba Bikin tanda perjanjian kelingking Dengan si Atropos Aduh Tanda-tanda jadi adik Atau pindah kubu nih ya Aduh Ya jujur aja lah ya temen-temen ya Semua saga Yang terjadi Antara Atropos dan Rinekudo ya Sampai Gacart ini mau tamat Ya terasa tawar semuanya Terasa hambar guys ya Dan gak ada poin positif Yang bisa dipetik juga Ya jadi Ana agak males juga Ngomentarin soal ini ya Jadi Ah udahlah gitu ya Selanjutnya Gigis dengan kekuatannya Memaksa memindahkan Hotaro Ketempat Gigis berada Bersama dengan si Hopawan ya Dan tiba-tiba Nijigon juga udah ada Di genggamannya si Gigis Nah atas kejadian yang menimpa Hopawan kemarin Gigis sepertinya disini Lumayan terkejut ya Ana suka Saat Hotaro dengan pede Disini ngomong depan Gigis Kalau kekuatan Gigis itu Tidak akan mempan lagi ya Itu mimik wajahnya Kayak meyakinkan banget ya Jadi kayak berasa Agak keremehin sedikit ya Jadi muka pede yang cukup meyakinkan Untuk seorang karakter Yang bisa dibilang naif Dan super baik hati Seperti Hotaro Ya disini agak adu bacot lah ya Dimana teori yang seharusnya Untuk para kemi adalah Berubah menjadi malgam guys ya Jadi itu adalah Bentuk evolusi kemi Yang seharusnya Perkembangan mereka Yang seharusnya Tapi Karena adanya Hotaro Dia itu yang membendung Hal-hal ini ya Jadi Di mata Gigis itu wajar Kalau kemi itu Berubah menjadi malgam guys ya Itulah evolusi mereka ya Sama aja kayak telur Jadi ayam Nah itu ya Ini kemi jadi malgam guys ya Sekali lagi ingat Karena Kemi itu tercipta Dari Gigis Yang punya kekuatan kegelapan Jadi bisa dibilang Di mata Gigis Ini wajar Kemi berubah jadi malgam ya Jadi Pak Kuraptor Dan Ojilakan ini Tadinya ya Hendak diubah menjadi malgam Oleh si Gigis ya Tapi Dengan kemampuan Rainbow Bread Dari si Nijigon Hal ini tuh Nggak terjadi Dimana Hotaro juga disini Yang memberikan komando Jadi itu berasa kayak Taichi sama Agumon banget guys ya Setelah sebelumnya Nijigon Ana bilang itu kayak Agumon kemarin ya Karena matanya ya Dan disini ya Sama kayak di film Digimon juga MC-nya gitu bilang Si Taichi bilang kan Agumon Pepper Bread Nah ya Nah ini jadi mirip-mirip kayak gitu ya Nijigon Rainbow Bread Dimana setelah diberikan Rainbow Bread Pak Kuraptor Dan Ojilakan Statusnya itu jadi sejajar Sama si Hopawan Skebos Dan juga si Antrooper Jadi itu kemampuan juga Yang membuat para Kemi ini tuh Seperti di coating Atau diselimuti Aura pelangi Dua kartunya pun langsung Hotaro berhasil dapatkan disini Jadi nggak cuman Dua Kemi ini aja Tapi 94 Kemi yang lain itu Langsung diberikan Rainbow Bread juga Oleh Nijigon Atas komando Hotaro ya Dan detail lainnya Kalau kalian lihat ya Setelah Nijigon ini memberikan Rainbow Bread ke Kemi lainnya Artwork yang ada di kartunya pun Sedikit berubah Ya kalau kalian lihat ya Pinggir-pinggirnya ya Yang berarti Ada kemungkinan Power Level dari Rainbow Gatchart Sendiri disini bertambah Nah ini yang anda tangkep ya Tolong disimak baik-baik Pertama Kemarin pas debutnya Rainbow Gatchart ya memang Sudah sekuat itu Tapi kemarin ya Rainbow Gatchart itu berantem Hanya Hanya Dengan menggunakan kemampuan Nijigonnya sendiri ya Tadi tidak melibatkan Kemi-kemi yang lain Udah itu kekuatannya Nijigon Itu udah sekuat itu Nah kedua Di case ini Berarti Nijigon dan Hotaro itu Sudah berhasil Dan mencapai objektif tertentu Yang tidak tercatat Ini yang tidak tercatat ya Makanya disini Anet coba tambahkan Yaitu Mereka itu berhasil Memberikan Rainbow Bread Ke semua 100 kemi yang ada Dan alhasil Membuat Rainbow Gatchart Semakin kuat Karena dia juga Jadi punya ability Untuk menggunakan Dan bertarung bersama Dengan kemi yang lainnya Jadi inget yang tadi Udah Anda sampaikan guys ya Di debut Hotaro itu hanya pure Menggunakan kekuatan Nijigon aja Jadi begitu guys ya Dapetkan maksudnya ya Jadi ini dia Yang sudah kita nantikan Duel Antara Dark King Gigis Melawan Hotaro Yang berubah lagi Menjadi Final Formnya Yaitu Kamerader Rainbow Gatchart Ya tentulah Rainbow Gatchart Masih dapet highlight disini Jelas lah ya Kemarin baru debut ya Dan ini dia Kemampuan yang sudah Ditunggu-tunggu Dan diperlihatkan Di preview ya Dimana ada rasa-rasa Seperti Kamerader Legend Yang nge-summon Rider Bot Untuk menemani dia itu Bertarung Nah sebelumnya Dua kemi utama Ciptaan Gigis ya Yang jadi asal-muasal Yaitu Dragonalus Dan Gayart Dibikin jadi Rainbow Sama Hotaro ya Dan berlanjut Dua kartu yang gacha Yaitu Skebos Dan juga Apare Bushido Diberikan Rainbow Bread Sehingga Art dari kartu mereka itu Berubah seperti Yang ada di Phase 4 Akhirnya keluar disini Ternyata dieksekusi juga Gitu di filmnya Kirain Anak kan Wah ini mah cuman ya Buat jualan doang Eh ternyata Beneran ada loh ya Di filmnya guys ya Barulah Dua kartu yang sudah Berwarna pelangi ini Dimasukkan ke Gacha Drivernya Hotaro Di Gachanko Dan muncullah Form Apare Skebos Yang siap bertarung Bersama Hotaro ya Apakah ini Hitungannya Rider Bot Ya mirip-mirip ya Jadi Hotaro ya Tetap sebagai Rainbow Gachart Cuman ini kayak Lebih ke kemi-nya gitu Yang berubah menjadi Kamer Rider ya Soalnya ketika beraksi Ya foam ini tuh Ngeluarin suara kemi-nya gitu ya Apa deh gitu ya Terus ke Skebos Kayak gitu lah ya Nah perbedaannya tentu ya Gak cuman di kartunya aja Background kartunya Yang jadi tampilan depan belt Juga berubah ya Udah pernah anda bahas kan Waktu itu ya Jadi bener-bener warna Kayak foam-nya gitu ya Dimana ya Bagian belakang kartunya Kalau yang biasa kan Hitam putih kan ya Nah kalau yang versi Rainbow ini Temen-temen Ya warna foam-nya gitu ya Sementara si Apare Skebos Kan warnanya ya merah Kayak gitu temen-temen ya Jadi kalian lihat juga Visor Arrow khas Gachart Di foam ini juga Berubah menjadi Warna pelangi Kan biasa orange ya Jadi pas kartunya Dimasukkan ke Gachart Driver Juga suaranya kan Apare Bushido Rainbow Skebos Rainbow Nah Kalau penerapan di versi DX-nya Ya ini si Nijigon Kemi Yang harus udah dicolok Ke si Gachart Driver Baru suara ini tuh Bisa keluar Jadi bukan karena Kartu pelanginya guys ya Kodenya sih Anda yakin Sama-sama yang kartu-kartu Regular atau yang biasa ya Nah tapi artnya disini Jadi pelangi Itulah yang membedakan Sama aja kayak colok Gacha Igniter Ke Gachart Driver Kartu yang kita masukkan kan Ada tambahan Ignite-nya ya Hopawan Ignite-o Nah Steam Liner Ignite-o Nah kayak gini Tapi ini Rainbow Nah gerti guys ya Gak cuman Apare Skebos Tapi Hotaru juga mengubah Kartu Gold Dash Dan Mecha Mechanic Menjadi pelangi Untuk memunculkan form Gold Mechanic juga Lanjut ke pertarungannya gimana Ya sebenernya oke-oke aja ya Tapi keliatan banget Berat sebelah pak Gigis gak ada perlawanan Sama sekali disini Sama sekali ya Noel aja gak bisa Jadi Rainbow Gachart Terlalu imba disini Jadi Gigisnya cupu banget Keliatan banget disini Denerfnya ya Jadi berasa monster Mingguan juga ini si Gigis Hilang semua itu Kemampuan manipulasi Gravitasi Baca pikiran Teleportasi Bikin labirin Bikin portal Gak ada pak Cuman nembak-nembak gitu doang ya Sayang sekali ya Habis semuanya Amahotaro Dan diakhiri dengan finishing Yang Ana cukup suka ya Sejak debut kemarin Yaitu Rainbow Fever ya Akhirnya Objektif yang selama ini Dijalani Sepanjang serial Gachart ini Berjalan Yaitu mengumpulkan Semua 101 Kemi Tercapai Soal perayaannya Menurut Ana sih ya Oke lah ya Sambil diiringi lagu Kemi Story Cuman ya Kayak kurang meriah Gimana aja gitu ya Jadi inget Ini objektif Sepanjang serial loh ya Tapi kayak cuman Perayaan biasa Dan berasa kurang rewarding aja Menurut Ana ya Mungkin ada permasalahan Di durasi juga Jadi nanti ya Kita tunggu saga-saga berikutnya Setelah berhasil mengumpulin Kemi ini ya Seperti apa lagi ya Nih udah berhasil nih 101 Kemi dikumpulin Jadi berikutnya apa Tantangan-tantangannya Untuk Hotaro dan kawan-kawan ya Nah Ada juga bagian yang cukup penting Untuk kita bahas di akhir Yaitu soal Minato Sensei Yang sepertinya Berniat untuk membuat Dan menata ulang Organisasi alkemis Dari dasar dan akar-akarnya Ini karena setelah Beberapa pertemuan ya Dengan beberapa petinggi Jawaban yang mereka dapet itu Nggak selalu memuaskan Jadi kolot banget Disini pikirannya ya Para petinggi alkemia ini ya Padahal Keisya itu Gurion udah kalah Gigis ngebunuh juga Salah satu petinggi Dan udah dikalahin juga Gigis ya kan ya Tapi masih sama aja jawabannya ya Membosankan sekali memang ya Ya oke lah Soal ini buat Minato Sensei ya Daripada jadi karakter Yang nggak ada kerjaan Sama sekali gitu ya Sampai akhir serial Jadi menurut Ana ya Cukup oke lah Disisipkan soal ini Ini kalau di Saber tuh Berasa jadi kayak Si Rintaro ya Yang pengen menata ulang Si Sword of Logos ya Dan soal ini juga Dia bakal ditemani Sama Mas Bengkel Yang kategorinya itu Alkemis kelas A ya Nah apakah Gigis setelah dikalahkan itu Semuanya sudah berakhir guys Tentu saja tidak Masih ada bos lainnya Yang harus dilawan oleh Hotaro dan kawan-kawan Dan mereka ini Sama seperti Gigis Dimana mereka itu Keluar dari pintu kegelapan Yang ada di dunia Uroboros Sama banget scene-nya juga Pas Gigis itu Menampakkan dirinya pertama kali Dimana ciri khasnya itu Ada kayak ada bola bersinar gitu Yang warna kuning ya Nah siapakah mereka Mereka itu adalah Geruman dan juga Geria ya Yang bakalan kita bahas Lebih lengkap Di episode berikutnya aja Karena ya Tensi di episode berikutnya Aneh yakin sih ya Bakalan naik lagi Setelah kita Cooldown sejenak Di episode ini guys ya Cooldown sejenak Tapi Gigis berhasil Dikalahkan ya Selain dua bos baru ini Bapak Fugakudo Juga akan kembali sebagai Kamerader Windah Wind Wind Jangan pake AHA nya ya Wind aja ya Jadi kemana aja nih si Bapak Baru nongol lagi sekarang ya Jadi sekitar Kira-kira Mungkin sih Kan episode 40 ya Minggu depan ya Berarti setelah episode 40 Tayang Kira-kira ya Kurang dari 10 episode lagi Kamerader Gachard itu Bakalan tamat Dan juga berakhir ya Jadi mari tetap nikmati aja Serial ini Dengan kita bahas Teori-teori yang seru Dan menariknya Selama serial ini berjalan guys ya Dan juga menurut anda Disini masih ada room lah ya Buat ngasih upgrade Atau final form Buat Kamerader Majedo Dan juga Kamerader Valvarado Jadi kita tunggu aja Seperti apa ya Dan info penting lainnya Yang mau anda sampaikan Di akhir nih ya Rine Kudo Yang gak terlalu banyak omong Di episode ini Imut banget asli ya Bye Sampai jumpa